Partai Golkar menggelar rapat pimpinan nasional mulai hari ini hingga selama 3 hari ke depan di Jakarta. Rapimnas kali ini untuk mengkonsolidasikan partai setelah digelarnya. Munas luar biasa yang menyatukan dua kubu yang selama ini berseteru. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan Rapimnas nanti akan dihadiri Presiden Joko Widodo. Poin penting dalam Rapimnas ini antara lain untuk mensolidkan internal partai dalam mendukung pemerintah. Namun Idrus membantah pihaknya meminta jatah menteri dibalik dukungan tersebut. Idrus mengklaim partainya tidak tahu menahu soal rencana perombakan kabinet yang makin menguat beberapa hari terakhir. Ya, silakan. Ya, rapimnas, Partai Golkar ini tidak ada kaitan dan tidak ada korelasi langsung dengan resapel. Karena dari awal Partai Golkar sudah menyampaikan bahwa dukungan Partai Golkar terhadap pemerintahan Joko Widodo tanpa syarat. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada bargaining posisi.